Halo guys kembali lagi dari Totiha Tenet Drawing kita akan membelajar gambar di aplikasi catia F5 3D disini udah ada gambar contohnya nah seperti ini gambar contohnya kita akan membuat gambar 3D di aplikasi catia kita langsung aja kita klik stop pilih yang kedua langsung klik paling ke atas tampilannya seperti ini kita klik aja yang ini langsung mengubah seperti ini tampaknya ini tampak menjadi dua dimensi ya guys kita lihat dulu gambarnya sini kayak kan bikin kotak dulu ya bikin kotak tapi di sini saya bikin kotak terus kita lihat dulu bikin kotak dulu tapi yang saya bagian setengah pertengahnya kita klik pakai profil nah seperti ini kenapa seperti ini saya akan bagi dua jadi nggak semuanya saya pengen ambil tengah-tengah yang ini di sini kan panjangnya itu menunjukkan 108 ya guys ya 128 dibagi dua yang ini ya kan jadi 64 64 kita ukur lagi di sini oh ini yang ukurnya mirah radius maaf kita kesini aja dibagi dua tadi itu 64 kita tulis aja 64 nah seperti ini terus tinggal lihat lagi apalagi di sini lihat gambarnya di sini ada kelebarannya kita bagi dua juga sama 65 ya guys 65 65 di bagi di bagi di bagi 2 jadi 32,5 ya tiga ya kita ukur dulu yang ini kita kasih 32 32.5 nah seperti ini tinggal kita milorin aja blog kok nggak bisa diblok sih nah seperti ini tinggal kita langsung lihat in linea tinggal lagi apa lingkaran yang ini kita akan bikin lingkaran seperti ini guys tapi di sini menunjukkan 92 ya keseluruhannya kita bagi 2 96 maksudnya 96 96 dibagi 2 jadi 48 kita bikin garis bantu dulu di sini klik di sini klik aja nggak papa tinggal kita ukur aja di sini sini kita kasih 48 48 nah seperti ini tinggal kita masukin ke sini ini buat jarak doang ya guys ya sebenarnya tinggal kita ukur aja di sini nggak papa dimana aja guys ini tinggal kita gedein dulu biar kelihatan ini buat jarak aja ini hapus aja ya bukan jarak buat jarak doang tinggal lihat kita diameternya berapa di sini menunjukkan diameter 16 ya kan guys 16 kita klik aja ukurannya di sini tulis 16 nah seperti ini tinggal kita milorin lagi nah seperti ini terus kita jaraknya kita bikin oh ya jaraknya itu kan kita belum ya guys ya lupa saya jaraknya belum di sini jarak kesininya kan 33 ya guys ya 33 dibagi 2 33 dibagi 2 33 dibagi 2 gede ya ntar dulu kita lihat oh salah pengukurannya ini salah saya ngambilnya oh maaf saya ngambilnya salah ukuran di sini ya pantasan kita klik dulu objek di sini ya klik dulu objek di sini ya klik yang di sini oh iya iya kita bikin nunggu harus bantu di sini nah di sini tinggal kita ukur lagi di sini nah seperti ini guys ukurannya tadi itu berapa sih 33 dibagi 2 itu jadi 16 16.5 nah seperti ini tinggal kita milorin aja ini nah seperti ini tinggal kita bikin aja kita block kita milorin nah seperti ini ini juga kita lihat lagi gambarnya oh gambarnya nggak ada ya tinggal kita tinggal ubah lagi 3 dimisi dulu ini nggak apa-apa radiusnya ntar kita klik dulu seperti ini tinggal kita ubah lagi ke atas nah seperti ini nah seperti ini kita lihat di sini berapa ukurannya ukurannya menunjukkan di sini itu paling gede 12 ya guys kita klik aja 12 nah seperti ini kita klik aja di sini klik seperti ini nah terus apa lagi tinggal kita ubah dulu ininya bikin lingkaran yang ini nih yang paling kecil dulu lingkaran di sini menunjukkan diameter 62 ya guys diameter 62 kita klik di sini kita setengah-tengah ukuran diameter diameter 62 ya diameter 62 oh gede amat ya berapa sih ini ini 52 apa kayaknya 52 nih soalnya disini menunjukkan 60 masa ini 62 jadi 52 ya guys ya ini kayak saya lihatnya 52 diameter 52 tinggal kita taikin lagi ke atas dulu seperti ini kita taikin kita kasih di sini berapa ukurannya di sini tidak ada ya tapi di sini menunjukkan 46 kita kasih aja 46 46 nah seperti ini nah tinggal kita lihat lagi gambarnya tinggal kita akan membuat yang paling gede ini ya guys ya bikin gambar seperti itu kita klik objek ininya terus kita klik seperti ini nah gitu tinggal kita ukuran bikin ukuran pas tengah-tengah kita kasih ukurannya berapa di sini klik dulu lihat dulu ukurannya di sini gambarnya menunjukkan paling gede itu 60 kita kasih diameter 60 klik ok aja seperti ini tinggal kita ubah nah seperti ini paling ke bawah di sini menunjukkan ukurannya berapa di sini ukurannya 12 kita klik aja 12 12 nah 12 di sini kita hanya paling kebawain 12 oh saya kliknya ininya mau maaf kita klik aja 12 di sini tapi kebawain yang ininya nah seperti ini guys nah gitu tinggal kita ininya bikin lagi klik lagi bikin yang lingkaran yang tadi oh maaf yang ini lagi kita klik dulu objek ininya kita yang seperti ini nah gitu kita lihat dulu di sini kita akan buat lubangnya ya gunakan lagi lingkaran seperti ini kita klik aja ukuran di sini kita lihat lagi ukurannya berapa ukurannya di sini diameter 30 kita kasih di diameter 30 nah seperti ini terus kita ubah lagi seperti tadi kayak gini kita lobongin paling atas kita kasih 80 aja biar kebawah nah seperti ini kita lihat lagi di sini nah terus apalagi di sini kita akan potong ininya klik lagi objek yang ininya seperti ini klik aja ini objek ininya tinggal klik yang ini paling atas biar warna kuning atau objek lagi yang baru tinggal kita kasih link di sini profil atau lem kalau udah warna biru itu menunjukkan udah garis warna lurus kita tinggal kita ukur yang ini ke h y maksudnya tinggal ke sini tinggal lihat lagi ukurannya di sini menunjukkan 20 kita klik lagi 20 di sini kita menggeserkan tinggal kita hapus belakangnya yang warna kuning ini tidak perperlukan nah seperti ini tinggal kita ubah di sini nya kita potong di sini nya kita kasih tadi 46 ya guys eh 46 nah seperti ini terus apalagi kita lihat lagi gambarnya di sini nah di sini kan ada garis ininya ya guys tinggal kita klik aja objek yang ininya yang bawah ya guys nah seperti ini tinggal kita klik dulu objek ininya biar warna kuning nah seperti ini ini juga sama ini juga sama eh itu objek ininya nah seperti ini kita lihat lagi di sini di sini menggunakan kalau di sini ada garis-garis di sini delapan ya guys kita bikin ukurannya pakai line kita klik aja objeknya ke sini langsung kita kasih ukurannya ukuran ukuran tapi ke sini ke H ya ukurannya ya menunjukkan ke H tadi ke sini tadi delapan dibagi dua jadi empat tinggal kita milorin yang ini biar ada dua nah seperti ini tinggal kita hapus aja objek yang ininya yang tidak terperlukan nah seperti ini tinggal kita ubah menjadi tiga dimensi lagi tinggal taikin ke atas nah seperti ini oke aja nah tinggal kita potongan tadi ada gambar potongannya kita klik objek ini ke sini lagi nah jadi ke samping ke samping seperti ini no problem nggak apa-apa kita klik aja di sini ya biar warna kuning ini juga sama tinggal kita ke bawah klik ke sini nah seperti ini tinggal kita ubah lagi potong yang pakai paling bawah sini kita oke aja nah seperti ini lihat gambarnya apalagi yang kurang oh di sini menunjukkan radiusnya belum kita di sini menunjukkan radiusnya R16 guys kita gunakan yang ini klik di sini kita kasih 6 kita klik objek ini nah seperti ini tinggal kita puterin lagi yang bagian ininya yang lainnya yang belum di klik objeknya nah seperti ini tinggal oke aja nah seperti ini tinggal lihat lagi gambarnya udah ini cuma ke samping doang tinggal kita ubah dulu tampilannya biar enak dipandang kita puterin dulu kita lihat gambarnya nah seperti itu guys cara belajarnya Atoket itu apa bukan Atoket ya catia untuk latihan teknik mesin kemarin ada yang IG katanya kalau mau bikinin tutorial catia kemarin sih banyak juga tutorial tapi pengen gambar seperti ini saya buat gambarnya terus kalau mau maaf kalau ada kesalahan dari tutorial ini dari gambar ini kalau ada kesalahan saya juga masih belajar saling berbagi pun alaman ilmu di sini silahkan komentar kalau ada kesulitan jangan lupa subjek dan like biar tidak ketinggalan tutorial dari terbaru teknik teknik apa tutorial teknik drawing sampai jumpa kembali guys